Halo teman-teman, balik lagi dengan Abo Iko. Hari ini hari Senin, berarti ada 3 info baru yang menarik buat aku tentang Jakarta yang ingin aku share buat teman-teman. Apa aja informasinya, ini dia selengkapnya buat teman-teman. Informasi yang pertama tentang progres pembangunan atau revitalisasi JPO Jembatan Penyeberangan Orang di Karet Sudirman, teman-teman. Berdasarkan pengamatan aku, setelah sepedahan beberapa kali melintas dan juga pulang kantor menggunakan JPO ini, sekarang JPO-nya sudah mulai dikerjakan untuk pembangunannya. Informasi yang kedua datang dari Transjakarta. Di aplikasi TJ, sekarang ada 3 tambahan fitur yang menarik nih teman-teman. Ini dia informasinya. Ketiga fitur itu dapat ditemui di bagian sahabat TJ. Di sini teman-teman akan lihat ada sekitar 8 fiturnya, tapi yang baru itu adalah yang pertama kartu layanan gratis, yang kedua suara sahabat, dan yang ketiga itu ada di bagian akun, di poinnya. Sekarang ada TJ Point. Oke, kita coba pertama-tama ya, yang pertama dulu dari TJ Point. Jadi, di TJ Point ini, setiap kali kita menggunakan Transjakarta lewat aplikasi TJ dan melakukan transaksi, kita dapat poin. Sekarang poin aku nih, sekarang kalau teman-teman lihat ada 222. Dan secara bergulir ada promo, contohnya ini ya, promo dari Link Aja, berlaku 27 Maret sampai 31 Maret. Coba ya, kita lihat. Promonya ini minimal 150 poin untuk nukerin, 20 ribu saldo Link Aja. Tapi sayangnya ini untuk 500 pengguna pertama pada periode yang ditentukan. Masih bisa nggak ya? Abi Marcel. Diisi dengan nama lengkapnya, Abi Marcel juga. Abi Marcel. Nomor handphonenya. Itu ya. Hore, kamu berhasil menukarkan poin. Membutuhkan 14 hari kerja untuk memproses hadiah tersebut. Sementara periodenya tinggal 3 hari lagi. Tapi untuk memproses poinnya, butuh 14 hari kerja. Unik juga nih. Tapi poin aku langsung dipotong tuh. 72. Voucher ku. Ini sudah diklaim. Tulisannya sudah diklaim. Voucher ku sudah diklaim. Udah. Riwayat. Penukaran poin ada 150. Ini pembeliannya. Lewat aplikasi. Jadi setiap kali transaksi, dapet 5 poin rata-rata. Ada yang 1 poin. Tiket kadal luarsa dapet 1 poin. Rata-rata yang lain 5 poin untuk setiap transaksinya. Dan ini aku coba buka akun link aja aku. Dan poinnya belum masuk nih. Tuh ya. Kalau dilihat di sini. Ada saldonya masih sama. Saldo yang tadi malam. Terus coba ya. Kita lihat di voucher. Vouchernya belum ada yang masuk di sini. Waduh. Oke. Sekarang. Kita ke fitur yang kedua. Yaitu kartu layanan gratis. Bagi teman-teman yang selama ini mengakses layanan gratis Transjakarta. Sekarang bisa bikin kartu layanannya di aplikasi TJ. Ini cukup tadi. Pencet kartu layanan gratis fiturnya. Masukkan nicknya. Nomor KTPnya teman-teman. Terus di sini bisa bikin kartu baru. Bisa penggantian kartu yang rusak. Atau penggantian kartu yang hilang. Siapa aja sih yang bisa mengakses layanan gratis Transjakarta. Di sini juga ada informasinya. Pertama, Lansia. Yang kedua, penyandang disabilitas. Yang ketiga, Veteran. Yang keempat, penerima raskin atau beras miskin. Terus, masyarakat Jakarta di Kepulauan Seribu. Pengurus Masjid. Oke. Oh, ini pengurus masjid dong ya. Agama lain pengurusnya nggak ada nih. IGTK atau PAUD. Jadi, Guru Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini. Dan Kader Jumantik. Yang ada di Jakarta. Jadi, setiap kategori atau kriteria itu punya syarat masing-masing. Tolong dibaca syaratnya. Dan kalau memenuhi syarat, teman-teman tinggal masukin datanya. Dan dapat deh kartu layanan untuk gratis menaiki Transjakarta. Fitur yang ketiga adalah suara sahabat. Ini isinya adalah fitur untuk kita mengadukan atau memberikan masukan, kritikan, dan saran terhadap layanan TJ. Mulai dari tiketnya, mulai dari rute, halte, bus, atau mungkin ada kendala keluhan lainnya yang teman-teman nggak masuk di kategori tadi. Bisa langsung tulisin di sini. Tinggal topiknya apa, tulis pesannya, atau kritikan kita apa, dan kirim deh. Oke, berhubung tadi punya kendala sama refund. Bukan refund ya, claim voucher dari link aja. Aku mau coba masukin keluhan aku di sini. Oke, aku kayaknya masuk ke lainnya aja deh. Coba aku tulis dulu komplainnya. Oke, sudah aku submit. Mudah-mudahan segera direspon dan ditanggapi sama Transjakarta. Dan itu tadi informasi kedua. Sekarang kita beralih ke informasi ketiga, informasi terakhir di hari ini. Informasi yang terakhir atau informasi yang ketiga adalah update perkembangan pembangunan Stadion Kebanggaan Jakarta nih teman-teman. Jadi menurut informasi, bulan Maret ini pembangunan Stadion Jakarta International Stadium sudah melewati 50%. Wah, artinya udah setengah jadi nih. Yuk kita lihat sepintas bagaimana perkembangan pembangunannya. Terima kasih telah menonton! Nah, itu tadi 3 informasi yang menarik buat aku yang ingin aku share buat teman-teman. Kayak gimana menurut teman-teman nih? Tolong share di kolom komentar di bawah ya. Selamat menjalani hari Senin dan Minggu yang baru. Semoga kita selalu sehat. Dan jangan lupa terus jaga protokol kesehatan. Supaya kita bisa tetap aman dan produktif. Sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya. Share terus hal positif untuk sekeliling kita. Daaah! Terima kasih telah menonton!